Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf, sisit gak? Kita coba tampil agak berbeda Terlalu rapi itu Sepertinya laki-laki kurang masuk Out of the box Bahkan rencannya mau Ini rambut satu berdiri Sampai dikunci Nah itu stres Belum, kita belum nyata teman-teman semua Di dalam tayangan Brother Ngobrol Together Hari Rabu spesial jam 8 malam Sama saya, Ajo Benri Dan Irwan Dengaldi Masih konsisten, ada jana ganti nama gak? Mungkin ada penyesalan Doanya Doa dari Ibu, dari rumah Irwan itu artinya Bagaimana mendengar dari satu aja Satu Tidak usah dihiraukan Irwan Irwan itu mungkin dari Allah Kalau Benri itu kan Apa ya? Sanggih Enggak, kalau di Jepang itu artinya Benri itu kayak nasing ya? Bukan Bukan ya? Bukan Ini klarifikasi Kang Yusuf Yang mungkin juga nonton Teman-teman IP Jepang Tolong bela saya Berarti Benri Sangat menyenangkan ya Malam ini spesial Kita ada di tempat yang jauh dari Kota Jakarta Ini masih sesi liburan Irwan lagi banyak uang Dia jadi berpikir Gimana caranya menghibur Saya Jadi ya Diajak liburan Suatu tempat yang luar biasa Dan saya tahu Abis liburan ini Biasanya Irwan kuasa Temanya apa nih ya? Apa? Family meeting ya? Oh iya Kita juga lagi ada Rapat di Suatu tempat Di ujung Pinggiran Jakarta Jauh lah ya Kita Lagi rapat Kerja Yaya Sanaka kita Yang selama ini Saya dan Ayah Irwan Gawani Insya Allah kita akan Menerbitkan program-program Yang bermanfaat Dan bisa memberi kontribusi Bagi masyarakat Ada brother Yang sekarang kita Sayang Ada juga Forum Usro Forum Usro Dan yang ketiga Kampung Sahabat Kampung Sahabat itu yang ini Bapak dan Ibu Yang kita Ada kepedulian kita Bagaimana pendampingan kita Terhadap saudara-saudara kita Yang kurang beruntung lah Ya Yang beruntung ada di 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 Ginaranti Dan Bambu Hapus Dan Bambu Hapus Ini Ini sangat terbuka nih Jauh Bagi Bapak dan Ibu Bagian anak muda Pertama Boleh Boleh impaknya Ke Pengelolaan Kampung Sahabat ini Dan boleh volunteer Jadi volunteer bisa Kita butuh Banyak sekali Relawan-relawan Dan mungkin Paksawan-paksawan Untuk bisa memberi kontribusi Karena banyak sekali Karena banyak sekali Anak-anak Di Kampung Sahabat di Ginaranti Khususnya Yang butuh Untuk Banyak sekali Didampingi Didampingi Secara sikis Dan pendidikan juga Mereka ya Dan Malam ini Kita Membahas tentang Family Meeting Dan Family Meeting Ini sesuatu yang Penting sekali Tapi sebelum kita bahas Itu Nanti Ayah Irwan Mengulas sedikit Nanti juga Saya akan nambahkan Teman-teman Bisa bertanya Seperti Permasalahan Keluarga Maupun Pengasuhan Anak Di Akun ini Jadi Langsung Tanya aja Dan kita akan Bahas Dalam Waktu sejam Nanti Kita akan Tayang ulang Di Youtube Di channel Langkah kita Namun sudah pada Subscribe semua Dan Like Nanti juga Akan kita tayang Dalam bentuk Edit Tapi Sudah Layak Untuk kita Diskusikan Apa yang bisa Kita bahas Dari Family Meeting Urgensinya dulu Sama seperti Yang kita lakukan Sekarang Hari ini Kita Rapat Jadi Rapat Itu Memang Tempat berhenti Tempat melihat Kedalam Untuk Mersiapkan Kita Melangkah Keluar Jadi Memang Ini Rapat Dimana Kita harus Kita berdiam Diri dulu Sejenak Memeriksa Diri kita Perjalanan kita Memeriksa Apa sih Yang selama ini Kita kerjakan Apa yang kurang Apa yang terlalu Berlebihan Dan Menyusun Kita untuk Melangkah lagi Keluarkan Dan ini Rapat adalah Sebuah bentuk Keserusan Keserusan Dalam segala hal Jadi Orang Salah satu Kiri serius Adalah Dia memiliki Planning Kerana perancanaan Dan salah satunya adalah Adanya rapat Ya Ini Logika sederhana Ya Saya Misalnya Punya Perusahaan Saya tanam modal 2 triliun Amin Amin Pas banget Misalnya Saya Karena Enggak mau rugi Karena saya Sebeli modal Maka Biasanya Direksi-direksi Yang saya tunjuk Akan Kumpulin Kemudian Saya tanya Satu-satu Ketika mereka Komplain Besok rapat lagi Kenapa sih Bos rapat mulu Maka disitu Saya akan jawab Saya serius Saya gak mau rugi Karena saya butuh Koordinasi Itu dari sisi Bagaimana rapat bisnis Bahkan di rapat sosial Sendiri Seperti misalnya Yang sederhana aja DKI Masjid lah DKI Masjid Ketika Misalnya dapat Amanah Program Yang harus Banyak sekali Digulirkan Bahkan Zakat yang harus Diraih Dari 20 pekan Atau sebulan Biasanya itu Langsung ada Kita setiap malam Jumat Ada teman pekanan ya Para ustaz Para pengurus Mereka berkomplen Saya masih rapat mulu Eh kita serius nih Ini amanah Salah satu jawaban Yang dulu pernah Ditayangkan sebelumnya Itu Arjo pernah mengutip Satu firman Allah Gitu ya Yang Ini salah satu jawabannya adalah Emang Kita serius Kita menantap Masa depan Hari esok Kita persiapkan Betul Karena untuk kedepan itu Memang hidup harus By design Betul Jadi memang harus Harus ada Rapat-rapat Rapat-rapat gitu ya Makanya Cara kita Untuk mampu Mengelola Dan merencanakan Sesuatu yang Sejati sekalang kita Remeikan Itu adalah keluarga Keluarga itu Kalau ditanya Masing-masing Pastinya saya bilang Serius gak Nah pasti serius Saya juga Banyak saya tanyakan itu Cuman begitu saya tanya Pernah rapat gak Biasanya diem tuh Langsung Biasanya nanti Rapatnya Pas menjelang anak nikahan Menentukan pakai sound system Atau enggak Mau sewa gedung Atau enggak Cateringnya Nah itu Rapat-rapat Yang biasa kita lakukan Hanya sebatas Untuk Mengantarkan Anak nikah Padahal ada yang lebih penting lagi Mengantarkan Anak ke surga Yang kita impikan Mengantarkan Pasangan Dan segala hal itu Itu penting banget Nah Untuk itulah Kenapa kita Adanya rapat Karena kan Kita ini Masing-masing Kita Suami Istri Anak-anak Memang ada Batas-batas Ininya Kalau orang kita Batas-batas Jenuhnya Gitu Gitu Gak bisa bertahan Sepanjang sekian hari Kita butuh Butuh Semangat Kita butuh Tahu posisi kita Dimana Termasuk Semuanya Komunikasi Jangan-jangan Kalau kita gak pernah Rapat Itu khawatirnya Kita gak tahu Posisi anak-anak Dimana Posisi kejewaan Istri Dimana Suami Betul Justru kita yang menentukan Visi kita Masih Kita masih Selangkas Irama Gak sih Kita masih Menuju tracknya Benar gak sih Kan harusnya Gitu ya Selangkas Irama Bagus kan ya Istilah Istilah Memang Istilah itu Aset Perumuman Ambil Rapat Untuk Memendukkan Istilah itu Itu Tadi Wawancara Dengan Alwa Anak Beliau Ini Kelas Menuntaskan Hari Puasa 6 Menuntaskan Menuntaskan Diskusi Kenapa Awal puasa Kenapa Gak Gak dibatalkan Saja Karena Begini Jauh Gitu ya Ikut Abi Dan Ternyata Anak Sekecil Itu Sudah punya Semacam Roadmap Kecil Jadi Istilahnya Kalau bahasa kita Itu Kalau gak Aku lakukan Sekarang Nanti Aku gak Bisa Melakukannya Aku gak Tahu Nanti Aku bisa Puasa Apa Ini Ini Kalau saya Bersikir Bapak Dan Ibu Jawaban Jawaban Anak Anak Kita Ini Kan Dia Sebenarnya Kalau dia Dapatnya Dari Mana Salah Satu Dia Dapatnya Dari Kami Sarankan Yang Pertama Family Meeting Is Not Business Meeting Jadi Kita Gak Hitung-hitungan Disitu Jangan Bikin Tegang Awal Dan Akhir Dengan Sesuatu Yang Sangat Menyenangkan Karena Kalau Kita Awal Bisnis Seperti Ajo Perusahaan Ada Berapa Sebelum Kita Bahas Perusahaan Ada Masukan Ayah Di Kamera Kakinya Gede Banget Jadi Kesana Ini Mau Dilihat Jadi Setengah Ini Kenapa Memang Bantukan Masya Allah Ini Bukan Gimik Ini Ada Orang Masuk 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 Kamera Cuman Cari Celah Cuman Kameranya Sudah Cukup Buat Kita Dapat Makasih Bang Edi Nah Tau Dirikan Tuh Udah Enak Tuh Tapi Untuk Sebuah Performance Sudah Ada Bertanya Ayo Ajo Ideanya Rapat Keluarga Itu Pekanan Atau Harian Atau Bulanan Care Ai Appetit Ai I Terima kasih.